Jemur tiram sebetulnya bisa menjadi beraneka ragam makanan siap saji apabila diolah oleh tangan-tangan terampil. Saat ini di Kabupaten Majalengka pengelolaan jamur tiram semakin melesat penjualannya hingga ke luar kota. Dengan perbahan dasar serbuk kayu hasil penggergajian, para pekerja yang didominasi kaum hawa membuat baklok yang kemudian dilakukan pengasapan selama 10 jam. Dari yang sudah dilakukan pengasapan ditambah beberapa senyawa kimia, para pekerja ini menatanya dalam sebuah rak. Mulai inokulasi ke panen, para pekerja ini menunggu selama 2 bulan hingga jamur siap panen. Bersama 6 orang koleganya Sri Ayu yang merupakan lulusan menerjaman informatika Bandung menggeluti dunia jamur sejak 2019 lalu. Saat ini panganan produksi jamur tiram sudah dibuat dalam berbagai kemasan, 80 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Mayoritas pembeli aneka panganan jamur tiram melalui daring, diantaranya keripik jamur, sate jamur, siomai, dan nugget. Bagus ya, karena jamur ini kan termasuk salah satu bahan pangan yang selalu dibutuhkan masyarakat gitu, jadi tidak ada kendala gitu. Di saat seperti ini yang pandemi COVID juga kan banyak usaha yang kena imbas, tapi kalau untuk dijamur sih insya Allah tidak terlalu kerasa gitu imbasnya, karena masih banyak yang dicari gitu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ayo Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata! Mersi, Jawa Barat, Ayo Ruspendi, Triberata TV, Salam 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 Triberata TV. Terima kasih.